Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Adi Aksa Pemirsa, apa kabar anda hari ini Kami hadir dengan sejumlah informasi teraktual Rajam dan teradet seputar Kejaksaan Negeri Arokan Hulu Bersama saya Adi Irma, inilah berita selengkapnya Kejari Adakan Konferensi Pers Pengembalian Dana Negara sebesar 574 juta rupiah Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Arokan Hulu Telah menerima uang senilai 574.160.000 rupiah Pada Kamis 24 Agustus 2023 Sesuai hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara Oleh Inspektorat Kabupaten Arokan Hulu Hal ini diungkapkan Kepala Kejaksaan Negeri Arokan Hulu Fajar Hayu Wimbuko S.H.M.H. Pada Konferensi Pers di Kantor Kejaksaan Negeri Arokan Hulu Fajar juga menyampaikan uang pengembalian tersebut Diterima dari Kepala Desa Kepenuhan Payah Bambang Hadi Donosuko Yang ditetapkan sebagai tersangka Kasus tindak hidana korupsi Pengelolaan pendapatan asli desa Pada Desa Kepenuhan Raya Kecamatan Kepenuhan Fajar menyebutkan bahwa uang pengembalian kerugian negara ini Akan disita pihak Kejaksaan Negeri Arokan Hulu Yang selanjutnya Akan diajukan permohonan persetujuan penyitaan barang bukti Kepada Pengadilan Negeri Pasir Pengarayan Agar dapat menjadi barang bukti di persidangan nantinya Informasi tadi menutup kebersamaan kita Saya Adi Irma Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda Nantikan berita terupdate dari Kejaksaan Negeri Arokan Hulu Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton